Guys, kenalin nama gue Maria Hari ini, gue mau sharing kepada kalian Tentang pengalaman yang gue dapetin Selama 2 tahun tinggal di Citra Majaraya Oke, yang pertama itu Sebelum masuk ke bagian sharing Gue mau kasih kalian saran Sebelum kalian beli rumah Oke, bukannya gue so tawa Tapi ini pengalaman yang gue dapetin Sebelum kalian beli rumah Atau gue sebelum beli rumah disini Oke, yang pertama itu kita lihat Siapa developernya Jangan kalian mau ketipu dengan Bukan ketipu, maksudnya Kemakan dengan harga murah Terus DP murah, harga rumah murah Jadi kalian harus lihat siapa devolvernya Terus devolvernya apakah bisa dipercaya Terus devolvernya Proyeknya udah dimana aja Terus benar gak sih devolvernya ada Terus yang kedua lokasinya Lokasinya apakah benar ada disitu Terus Jangan kalian Jangan mau Oh lokasinya ada disini Tapi kalian gak ngecek Ada juga yang kayak gitu kan Percaya Saking percaya dengan omongan sales Terus yang kedua Lokasinya bebas banjir apa enggak Gue sih gak mau ya Boleh tinggal setahun atau dua tahun Tinggal disini Terus tiba-tiba banjir Gue sih ogah Terus yang ketiga Apakah ada lokasinya dekat dengan transportasi umum Kayak kereta api Angkot Seminimal mungkin Ada ojek online Ojek pangkalan Walaupun ojek pangkalan itu lebih mahal Gue sih berharap ada ojek online Lebih murah Terus Yang ketiga itu budget kita Ini yang paling penting Bener-bener kalian harus pikirin Harus kalian Hitung bener-bener budget kita Apakah bisa nyici rumah Atau enggak Kalau yang punya duit cash Lebih bagus Jadi kita gak usah pusing-pusing Bayar cicilan tiap bulan Sampai berapa tahun Kan Jadi Itu saran gue aja sih Sebelum kalian berdiri rumah Kalau kalian mau denger Ya bagus Terus bersyukur Kalau kalian gak mau denger Yaudah Itu pilihan kita masing-masing Terus Oke Mari kita masuk ke bagian sharing kita Oke Sharing gue Yang gue dapetin Selama disini Itu Suasana ini disini Kenapa gue bilang suasana disini Karena suasana disini itu masih fresh Masih seger banget Kenapa gue bilang masih seger Karena disini masih banyak hutan Masih banyak sawah Masih banyak kebun Terus masih banyak Sungai Sungai besar disini Bisa kalian lihat salah satunya Di belakang gue itu hutan Plus kebun Kenapa gue bisa bilang itu hutan kebun Karena gue pernah masuk Kedalam Kedalam Salah satu kumpung sini Yang benar Disini masih banyak hutan Masih banyak kebun Dan masih disini masih banyak kuburan Kuburan keluarga Jadi kalau kalian nanti lihat keburan Di pinggir-pinggir jalan Itu jangan kaget Karena Emang disini masih banyak kuburan Terus Terus disini juga masih banyak binatang Dan salah satu Dan gue pernah lihat Itu musang Musang itu gue pernah lihat di pinggir jalan Warna hitam Terus Gue pernah lihat tupai Tupai itu tiap pagi jalan Di tembok panel gue Terus Masih banyak tokek Disini Terus masih banyak biawak Biawak Jadi kalau Jadi kalian tuh jangan Jangan kaget nanti Pas ketemu di jalanan Di dalam klaster Ada biawak Jalan Biawak ini takut sama kita Jadi kalau Biawak ini denger Kita lagi jalan Dia langsung Langsung kabur Jadi kalian jangan Jangan takut Terus disini masih banyak bunglon Terus masih banyak Apa lagi ya Bunglon Masih banyak kadal Terus Oh yang paling terakhir itu Masih banyak ular Disini tuh masih ada ular cobra Dan masih banyak ular tanah Jadi kalau kalian ketemu Salah satunya Atau kalian ketemu Ya gak mungkin ketemu dua-duanya sih Sial banget ya Ketemu dua ya Kalau gue sih ketemu Salah satu Salah satunya tuh Ya gue ketemu ular cobra Ini tuh juga Ini Ular cobra tuh pernah masuk rumah gue Hampir dua kali Yang pertama udah masuk Yang kedua hampir Yang ketiga tuh Gak tau ular apa Yang pertama tuh masuk Gue bisa tau tuh ular cobra Kenapa Karena gue habis beli nasi goreng Sekitar jam 8an Gue nyampe rumah tuh jam 9an Nyampe rumah Terus Gue taro Terus Ini warnanya kayak Tari rafia hitam Kayaknya ada corak ya Hitam Pokoknya hitam Pekat Terus gue Ya walaupun Agak berisik kan Kalau tari rafia kan tipis ya Agak tebal dikit Gue gak tau kan Gue pertama gue gak tau Karena gue Gue gak pernah kemasukan ular Soalnya rumah selama ini kan Gue liat Makin ke bawah Gue makin runcing Warna hitam Gue hampir ambil itu Hampir gue deketin Hampir gue ambil Gue pikir tuh tari rafia yang jatuh Eh tiba-tiba gue kepulalannya begini Keluar di galon Waduh Shock terapi gue Terus Gue dengan tenangnya Gue keluar Gue kasih tau mama gue Mak jangan keluar Jangan masuk ya Kenapa Karena masih ada ular Eh karena masih ada ular Karena ada ular Jadi Mama aja masuk Mama tunggu sini Gue panggil security dulu ya Terus akhirnya gue panggil security Terus akhirnya security bunuh tuh ular Terus Terus security ngerjain gue Ulernya Bangkenya kasih rat ke gue Deketin Kan kurang hajar ya Terus Gue tanya ular apa pak Ular cobra Oh my god Serem banget ya Ular cobra ya Soalnya kenapa Gue bukan di jalanan Eh bukan di rumah Gue juga udah sering ketemu di jalanan Ular Cobra Sampai ada yang Apa Kepalanya kayak sendok Kan serem banget ya Itu pun Gue kalo ketemu ular lagi Bangun begitu Gue stop dulu Motornya Kenapa Karena gue bukan Gue gak mau uji nyali Eh bukan gak mau uji nyawa gue Kalo dipatok bisa hidup lagi apa enggak Jadi Juga gak mau Sok-sok nekat Gue bisa lindas nih kepalanya Bener gak ya Bisa nyampe gak ya Enggak sih gue gak mau Karena apa Gue masih sayang nyawa gue Gue masih banyak Cita-cita gue yang belum tercapai Jadi gue gak mau Namanya mati sia-sia Mati konyol Gak kera Uji nyawa gue Ada sembilan apa enggak Terus Jadi kalian kalo ketemu ular di jalan tuh Kalian stop Oke Habis itu kita lanjut yang Ular di rumah gue Yang kedua tuh hampir masuk rumah Dan itu sama juga Ular cobra Dan untungnya Adek gue Adek gue bukannya ya Bukan temen gue beli belerang Gue suruh dia belirin Kok kalo kesini bawain belerang ya And Akhirnya apa Dia dibawa Temen gue Temen gue Bawain gue belerang Terus Gue lagi numbuk belerangnya Hancurin Eh Pas banget ya tuh belerang Di tangan gue Gue lempar itu ular Itu maghrib Kalo gak salah gak inget Kalo gak salah inget maksudnya Itu maghrib Bener-bener ular cobra itu Gue lempar Terus akhirnya ularnya kabur Terus yang ketiga itu Masuk Pas gue lagi mau nganter galon Gue lagi keluarin galon Disini Disini gue Disini ularnya Ularnya kecil Kecilnya segini doang Bayangin dong Gue lagi keluarin galon Dua Terus gue lagi diem Dia lewat Di tembok Di pinggir tembok sini Terus akhirnya dia masuk ke Selah-selah pintu Masuk ke dalam Bayangin Kegi setengah matikan gue Gue lagi keluarin galon Dia ada disebelah kaki gue Lagi jalan Enak banget ya Terus gue panggil security Terus hal yang terjadi Gue bilang ke ma Kemah gue Mak jangan keluar dulu ya Kenapa Ada ular Di dapur aja Jangan kemana-mana Gue panggil security Terus gue panggil security Terus akhirnya dibunuh Itu ular Kalian mau tau Itu gue paling ingat Ularnya warna Kepalanya warna hitam Rehernya warna merah Badan warna coklat Itu yang paling ingat Gue gak tau itu ular apa Oke Terus Terus yang Terus suasananya Kalau siang disini panas Kalau malem tuh masih Masih dingin disini Karena banyak pohon Terus Disini juga masih ada kabut Kalau jam 10 malem Apa Ya paling lama jam 10 Paling cepat jam 9 malem Udah ada kabut Dampak Terus kabut tuh hilang Itu jam 5 Jam 5 juga masih ada kabut Terus pernah sampai jam 6 juga Terus Disini pokoknya masih enak Cocok untuk orang tua Atau gak Kalian yang gak pengen diganggu Kalian bisa tinggal disini Karena kalian udah mumet di Jakarta Mungkin kalian bisa Tinggal disini Buat ngilangi mumet kalian Terus Terus yang kedua Terus soal keamanan disini Keamanan Keamanan disini masih kurang Menurut gue Kenapa Karena Gue ini Gue ini kerjanya kan keliling Cluster Nganter galon tuh keliling cluster Jadi gue tau keamanan disini Maupun RS Baik RS maupun RE Karena RE tuh Tipe sederhana ya Rumah tipe sederhana Kalau RS tuh Tipe rumah elite Yang elite-elite banget Maksudnya ya Lebih bagus Terus daripada rumah sederhana disini Terus Harganya juga lebih mahal Rumah elite Terus Keamanannya juga Dia dipake yayasan Kalau kita kan dari orang Penduduk asli disini Terus Pake jawara juga Terus Kenapa gue bilang keamanannya kurang Karena Apa ya Gimana ya Karena Langganan gue pada Komplen Pada Cerita ke gue Bukan komplen Pada cerita ke gue Katanya keamanannya Terus ada yang kehilangan ini Terus gue bilang Kenapa gak lapor ke kantor aja bu Ya percuma aja kan Lapor ke kantor Kata dia Juga gak digubris Emang bener sih Yang apapun yang kita laporin Itu gak pernah digubris Sama orang kantor Citra Gue bingung Mungkin Orang kantornya Cuman terima gaji buta aja kali ya Maaf-maaf aja nih Tapi emang bener sih Disini banyak yang komplen Soal keamanan Terus banyak yang Banyak yang hilang Bisa kalian bayangin Lampu aja Bisa hilang loh Terus Taplak kaki aja Bisa hilang Guys Bisa kalian bayangin Lampu murah loh Ya semurah-murahnya 10-7 ribu Yang murah Ya kalau kalian pake Philips ya Philips ya Kalian bisa tau lah Harga sendiri lah ya Harga Philips Terus Karpet Cuman 15.10 ribu Hilang juga Ya apa yang mahal Ya 30 ribu Itu bisa hilang juga Terus Ayunan Ayunan gak seberapa harganya sih Ayunan emang mahal Tapi kata Kata Pelanggan gue sih Ya Bukan masalah harganya Tapi ini pemberian anak saya Saya Kecewa sekali Katanya soal keamanan disini Tadi dia pikir aman disini Gue juga pikir aman Kenapa gue pikir aman Soalnya Gue juga pernah kejadian Gue pelihara anjing Gue tau di luar Biar aman Bukan buat 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 Gue pelihara anjing Bukan buat Sayang-sayang Terus buat mainan Bukan Buat jaga keamanan doang disini Di rumah gue Bukan keamanan cluster ya Kenapa gue bilang Soalnya dia jam 12 Sampai jam 2 Itu dia gonggong Bisa kalian bayangin dong Gue keluar pertama Dia diem Terus gue keluar dua kali Gue nungguin Tapi tetep aja gak ada Siapa-siapa Terus gue masuk lagi Gonggong lagi Gue keluar ketiga kali Terus gue bingung Ini kenapa gonggong dia ya Terus akhirnya gue Sama emak gue bilang Emak gue bilang Yaudah gue bawa masuk aja motornya Terus akhirnya gue bawa masuk tuh motor Akhirnya apa Dia diem Diem Bisa kalian bayangin dong Gak usah gue jelasin Panjang lebar Anjingnya tuh gue diem Terus akhirnya gue bisa tidur Jadi Kalian bisa tarik kesimpulan dong Dari Anjing gue yang gonggong itu Sampai gue masukin Motor ke dalam Jadi gue gak usah Panjang lebar Jelasin kalian Soal keamanan disini Jadi kalau kalian mau lebih aman lagi Kalian pasang CCTV Terus Kalian bisa selesai CCTV disini Terus Terus Apalagi ya Terus soal air juga disini Air disini tuh sering mati Terus Sering mati air Terus Apalagi ya Sering mati Terus airnya kotor banget Super super kotor Gue Gue mandi air disini tuh Alergi banget Sumpah pertama kali gue pindah sini Alergi Sampai sebulan lebih Kenapa gue bilang sampai sebulan Karena airnya kotor banget Gak tau gimana ceritanya tuh kayak air air susu Kalian tau kan kayak susu coklat Ya begitu loh warnanya Tapi gue bilang nanti aja Tapi gue bilang nanti aja Gila harganya mahal banget Cui bikin sumur bor Jadi kalian harus bikin sumur bor Kalau kalian Kalian apa Kalian disini mati air dulu Terus Kalau mati air Itu bisa dua hari Dan lebaran kemarin Dan lebaran kemarin Dan lebaran kemarin Mati air itu Sama warga situ Sama warga situs tempat Jadi kalau mati air Kan kita bisa hidupin Terus Itu aja sih Pasang CCTV yang paling penting Terus Yang ketiga itu Soal makanan disini Kita boleh contekan dulu Bener gak sih Makanan Makanan disini Gak ada yang enak sih Menurut gue gak ada Gak ada yang enak Dan disini kebanyakan Jualan bakso mie ayam Gue sampe enek Makan bakso mie ayam disini Dan mie ayam gue gak pernah sentuh Gue pernah makan sekali Doang mie ayam disini Gak enak Gak ada yang enak Bener-bener gak ada yang enak Yang pertama Gue request ya Bang Jangan Jangan mateng-mateng Yang gue maunya setengah mateng aja Kalau mateng-mateng kan lembek ya Jatuhnya Oke Apa ujung-ujungnya Pas nyampe tempat gue Terus gue kan requestnya Gak pake daun bawang Terus gue gak Mau asin-asin Terus Semua requestan gue Gak ada yang bener Gue pengen gue geget banget Mie nya lembek banget Terus pake daun bawang Aduh Kalau di Jakarta Dukut tinggal itu ya Mie ayam Aduh gue pusing gue Gak ada yang Pokoknya makan disini Gak ada yang enak Mie ayamnya juga Rasanya Mungkin ya Kan lidah kita masing-masing Lidah masing-masingan beda ya Terus akhirnya Baso juga gak ada yang enak Ada sih Baso yang gue suka Yang depan BRI itu lumayan Terus Baso pak bendol Dari patung kuda Ke kiri Kalau Kalian pernah datang Ke citra maja Atau Udah tinggal di citra maja Pasti tau dong Patung kuda itu ada dimana Jadi dari patung kuda Ke kiri Lurus aja Lewatin serabi pandu Terus lurus aja Dia ada sebelah kanan Pokoknya Basonya itu rame Pokoknya selalu rame Disitu Terus Kalian juga ada Selalu ada yang doyan serabi Ada yang lumayan Tadi kan Yang tadi gue bilang Patung kuda lurus aja Lurus aja Nanti Serabi pandu Serabi hijaunnya Ada di sebelah kiri Jadi Kalian kalau makan situ Lumayan Serabinya Terus juga Murah Satu Pasang 4 ribu Kalau gak salah Gue lupa Terus Juga disini ada Basa ojolali Namanya ojolali Terus Sekarang udah berubah Basa ocmr Apa gitu lah Pokoknya gak tau Panjang lebar Itu namanya Itu juga lumayan Menurut gue Terus yang Terus sebelahnya ada Bakmi demaja Itu juga lumayan Pangsitnya Krenyes Lumayan Enak Menurut gue Daripada Pangsit yang kita goreng Keras banget kan Terus Kalau ini gak Ini gue bener-bener suka Biasanya gue gak pernah makan Pangsit goreng Ini gue makan Terus Mie nya juga Kayak bakmi GM Ya Kalian tau lah Bakmi GM Kayak gimana Karena gue bukan Hobinya makanya bakmi GM Gue gak suka makan bakmi GM Jadi gue gak tau Bakmi itu kayak gimana Pokoknya itu Bakmi nya tipis Banget Enak Pokoknya Menurut gue Menurut tidak gue Terus dia juga ada jual Sushi Pokoknya makanan Jepang Itu dia ada jual Terus dia ada jual Makanan hotdog Burger Dia juga Burger nya Gue akuin Gue kemen makan Enak Karena kenapa Dagingnya dia bikin sendiri Dia giling sendiri Enak Tebel lagi dagingnya Itu bener-bener Magnus pokoknya Bukannya lebay Tapi emang bener Dan ini gak di endorse Teman-teman Ini cuman gue kasih Gue kasih tau Kalau kalian mau makan Terus juga ada ke DF2 Ke DF2 juga lumayan Tadi gue makan Rasanya juga oke Terus Rasanya juga oke Kalian bisa beli Dia juga bisa delivery Pokoknya bakmi DM Bakmi demaja Bisa di delivery juga Ke DF2 juga bisa delivery Cuman bakmi ke DF2 ini ada ongkirnya Kalau gak mau kena ongkir Minimal pesen 3 Gak kena ongkir Wah Ini juga gak di endorse dulu ya Jadi kalau kalian pengen Cering makan Bisa Terus Di sana Terus Kalian juga bisa pesen galon Ke gue Promohin diri sendiri dong Iya dong Masa gue promohin orang Promohin diri Diri gue sendiri juga dong Kalian bisa pesen galon di gue Kalian bisa pesen warung di gue Pesen Sebako di gue juga Maaf ya Jadi promosi Terus Terus yang keempat itu Apa ya Gue lihat contekan dua Lupa Ah tetangganya disini Tetangganya itu Tetangganya mungkin karena disini masih kecil Eh masih dikit orangnya Jadi kita tuh masih bisa saling berbaur Terus kita bisa saling tolong menolong Terus kita masih bisa Datang ke rumah orang Silaturami Terus masih bisa ya pokoknya masih Ya begitu lah pokoknya Masih akrab-akrabnya Gak ada provokator Gak ada Biang keroknya Itu aja sih Kalau orang-orangnya sih ya Mungkin Baik Ada yang baik Ya kayak Sifat manusia biasa aja sih Ada yang baik Ada yang baik depan Tapi di belakangnya busuk Tapi semua Itu sifat manusia ya Ya tergantung kita aja sih Bisa berbaurnya kayak gimana Jangan terlalu itu Terus Gue contek lagi Lupa lagi Terus fasilitasnya Yang kelima Yang kelima tuh fasilitasnya Soal kesehatan Disini ada klinik ekomedica Jadi kalau kalian mau berobat itu Kalau kalian berobat Dia buka jadi jam 8 Jadi kalau kalian buka jam 8 Teng kalian datang Gue salah ini Jangan datang jam 8 Apa? Gak ada dokternya Dokternya datang jam 9 Maksimal Ya maksimal jam 10 Minimal jam 9 Dia datang dokter Terus Kalau jam 9 sampai jam 2 Itu ada dokter Senin sampai Senin sampai Sabtu Itu ada dokter Jadi jam 9 sampai jam 2 Itu ada dokter Kalau Senin sampai selasa Jam 2 Eh jam 3 Sampai jam 8 Itu ada dokter Tapi selebihnya Itu gak ada dokter Kenapa gue bisa tau Karena gue sering main Dan sering nganter galon ke sono Karena dia salah satu pelanggan gue juga Jadi kalau kalian mau berobat itu Kalian harus atur Kalian sakitnya Jangan Sore ke dokter ke sono Bisa dia aturnya sakit ya Boleh tau gue Ya pokoknya Disini itu Cuman ada disitu Terus kliniknya Kliniknya sih Gue gak berani ke Klinik yang lain Selain ekomedica Uskesma sih Ya boleh-boleh aja Gue BPJS Jadi BPJS Pindah dari Jakarta Kesini Kenapa Gak mungkin dong Gue sakit Tiba-tiba gue harus Ke BPJS Jakarta Kan gak mungkin kan Ke dokter Jakarta Jadi gue pindah kesini Terus soal Terus yang Fasilitasnya lain Mall 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 Sama Bioskop Belum jadi Belum ada Katanya sih tahun ini Jadi Bioskop Terus kalau mall Tadinya awalnya ada Tapi gak ada Gak jadi Katanya masih penduduknya Masih dikit Jadi Bioskop tuh Katanya akhir tahun jadi Tapi gue gak tau ya Jadi apa enggak Menurut gue sih Gak pakai jadi tahun ini Terus Katanya sih Dalamnya Katanya Gue dengan bocoran sih Di atas Di atas tuh Lantai dua food court Eh di lantai dua food court Kebalik Lantai dua bioskop Lantai pertama tuh food court Terus Ada Katanya sih ada juga Apa Apa Itu Supermarketnya Tapi gue gak tau Supermarket Namanya apa Kalau disini teraya Itu giant Kalau disini gak tau Yang masuk Yang masuk tuh apa Itu bocoran aja sih Gue sedikit Dapet bocoran Sedikit Dapet bocoran Terus Terus Yang ke Fasilitas yang ketiga Itu eco club Kalian mau fitness Mau berenang Di eco club Mumpung disini masih murah Fitnessnya cuma 125 ribu Sebulan Oh juga sekarang ada paket Katanya Gue udah Gue dikasih tau Sama Manajemennya Katanya ada paket Buat pelajar tuh 50 ribu Sebulan Terus Untuk couple itu Berapa sih Lupa gue Karena gue belum punya couple Jadi gue gak perhatiin ya Gue gak terlalu perhatiin Katanya sih 200 ribu Ya per couple Satu couple Ya sepasang itu 200 ribu Kok gak salah Jadi kalau kalian mau Main bulu tangkis juga silahkan Tapi harus di booking sebelumnya Kenapa Karena lapangan bulu tangkisnya tuh Selalu full Selalu penuh Setiap hari Jadi kita harus booking Sehari sebelumnya Terus Kalian juga bisa berenang Kalau gak salah Berenang tuh 100 ribu Sebulan Sekali masuk 25 Sama kayak Fitness Sekali masuk 25 Sehari ya Terserai kalian mau masuk Pagi siang sore malam Ya malam gak ada Pagi siang sore Itu silahkan kalian mau masuk Setiap jam juga gak apa-apa Kayak sehari 25 Kalian berenang juga gak apa-apa Tapi gue serahin Pagi sama Pagi sama Sore aja Siang tuh panas banget Gak mungkin Kalian mau Kalau kalian mau hitam silahkan Gue sih gak mau hitam ya Terus Oke Itu aja sih Menurut gue Terus eko club Terus sekarang tutup Karena corona Covid Ini karena Terus eko tutup Gak tau bukannya sampai kapan Oke guys Itu iya sih Saran gue Eh saran gue Maksud gue pengalaman gue Yang gue dapetin selama Tinggal di Citra Majaraya Terus kalian Kalau mau Kalau kalian nanya-nanya Udah Gue dipanggil apa ya Terus kalian udah Mau dipanggil apa Kamu Kalau Kalian nanya Udah keluar surat rumahnya Belum Tenang Karena gue percaya Sama Citra Majaraya Pasti Citra Majaraya tuh Ngurusin Surat-surat rumah kita Gak Jangan kalian termakan Hoax Atau berita Yang gak-enggak Bilang Kita tangkapnya Budi Coklat Atau siapa itulah ya Yang kemarin masuk Akhirnya Citra Majaraya Gak bisa keluar Citra Majaraya Surat rumah kita Gak keluar Buktinya aja Gue keluar Surat gue udah keluar Dan sekarang udah proses SHM Dari SJB ke SHM Itu Harganya ya Sekitar Berapa ya Lupa gue Empat Empat jutaan lebih Pokoknya Empat jutaan Lima jutaan Pokoknya segitu Karena gue kredit Harganya segitu Terus Kalau Kalian belum Keluar suratnya Kalian bisa Telepon ke legal Masing-masing Atau gak Kalian bisa datang langsung Ke Citra Raya Langsung Karena disitu AJB-nya Kalian bisa Legalnya semua disitu Kalian jangan Cicetra Majar Karena disini gak ada Kalian pasti langsung disuruh Ibu tanya aja ke legalnya langsung Kalau gak ibu bisa ke Citra Raya Langsung Jadi kalian langsung ke Citra Raya Itu saran gue Kalian jangan Nyebarin Gossip Enggak Enggak Jadi kalian Kalau Jangan kalian Ngerengek Ngerengek Gue belum dapetin surat rumahnya Belum gini-gini Gak keluar Gini-gini Kalian Harus Bener-bener Pastiin dulu Apakah bener Surat kalian keluar Apa enggak Kalian harus Bener-bener Tanya ke legal Masing-masing Oke guys Tanya ke legal Masing-masing Jangan Kemakan hoax Oke Itu aja sih Saran gue Gue aja keluar Surat rumah Temen-temen gue aja Udah pada keluar Surat rumah Enggak mungkin dong Rumah kalian Enggak keluar Surat juga Pasti keluar Karena itu Kalian harus Bener-bener Pastiin dulu Jangan Nyebarin gosip Yang enggak Enggak Oke guys Ini saran Gue aja Kalau kalian mau Suratnya cepat keluar Kalian teleponin terus Regalnya Teleponin terus Sampai kalian keluar Surat rumahnya Oke guys Oke Ini aja sih Pengalaman gue Sampai sini Oke guys Itu aja pengalaman Yang gue Bisa gue bagiin kalian Tentang sharing Yang gue tinggal Selamat tinggal Cetram aja Apa aja sih Terus Kalian juga Jangan lupa like Jangan lupa like Terus subscribe Ada di bawah ini Tombol Kling-kling Karena Terus jangan lupa share juga Karena subscribe itu gratis Jadi kalian bisa subscribe Langsung Terus Udah Itu aja Kita sampai jumpa Lagi Dan Video selanjutnya itu Pengalaman gue soal mistis Disini masih banyak mistis lagi Disini soalnya masih banyak mistis Oke guys Karena gue Sedikit penakut Soal mistis Jadi gue enggak bakal cerita disini Oke guys Gue akan cerita di Tempat lain Yang Lebih gue Merasa gue aman Enggak ada Hal-hal yang mistis Oke guys Sampai disini aja videonya Oke guys Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati